assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya gugibay perkasa di gugibay perkasa di gugibay onscreen tutorial ya dimana di video sebelumnya ya saya sudah berbagi ilmu pengetahuan ya atau sharing yaitu tentang langkah-langkah instalasi orel graphic fit x7 atau 17 ya dimana kesempatan kali ini saya juga akan lanjutkan sering ilmu pengetahuan yaitu tentang interface pada Corel draw x7 atau Corel 17 ya ya kita lanjut saja pada inti pembahasan ya ya kita buka aplikasi Corel draw x7 ya seperti ini ya seperti ini tampilan Corel draw x7 ya interface-nya seperti ini nah cuma di sini interface-nya masih tertutup ya supaya bisa terbuka semua bisa terbuka semua kita buka tempat kerja baru ya di sini ada new atau kontrol n ya kemudian muncul dialog box yang baru ya atau jendela yang baru di sini ada create a new dokumen ya isi bebas ya ya contoh saja disini untuk nama ya Hai kemudian custom saja reset destination nya custom size-nya disini silahkan mua 4t4 tabloid dan lain-lain ya Nah di sini kalian harus tentukan apa kalian akan mempergunakan cm mm inci dot dan lain-lain ya ya langkah baik langkah baiknya sesuaikan saja dengan apa satuannya dengan kalian sehari-hari ya mempergunakan satuan yaitu cm atau mm silahkan mu cm atau mm ya ya berikutnya nomornya satu saja ya kemudian nah disini karena Hai teman-teman semisalkan desainnya untuk apa aplikasi di komputer ya dalam kebaiknya pergunakan RGB tapi kalau semisal nanti kalau mau dicetak nanti dirubah ke CMJK resolusi disini sesuaikan saja dengan kemampuan perangkat teman-teman ya kalau 300 silahkan muka 400 ke atas silahkan ya disesuaikan saja ya untuk resolusi ya rendering rendering solusi 300 saja sesuaikan saja kemudian oke ya seperti ini ya interface-interface nya ya pada CorelDRAW X7 atau 17 apa saja yang ada di CorelDRAW X7 ya atau 17 sebelum lanjut alangkah baiknya teman-teman untuk support channel saya yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan tonton tinggi untuk mendapatkan notifikasi video baru dari saya Terima kasih atau nuhun ya kita lanjut ke inti pembahasan yaitu interface CorelDRAW X7 ya atau CorelDRAW 17 ya apa saja yang pertama yaitu ada toolbox yang kedua ada dokumen tab tab ya kemudian ada yang ketiga yaitu title bar dan tempat ada menu bar kelima ada toolbar standar kelima ada toolbar standar yang keenam ada property bar ketujuh ada drawing window 8 docker 9 ruler 10 dokumen pallet 11 dokumen navigator 12 drawing page 13 status bar 14 navigator 15 color black ya semuanya ada 15 mulai dari toolbox dokumenter title bar sampai yang ke-15 yaitu adalah color black ya kita bahas satu yang pertama yaitu toolbox toolbox adalah panel alat ya atau tool yang digunakan untuk membuat ataupun mengolah dan memodifikasi objek yang kita gambar ya yang mana yang ini ya ini adalah tool tool toolbox ya ada big tool ada shape tool ada crop tool ada zoom tool dan terakhir ada smart fill tool ya ini interface untuk tool toolbox ya kemudian yang kedua yaitu ada document tab ya sebuah tab yang menampilkan dokumen yang sedang kita kerjakan atau kita buka ya dan dapat mempermudah kita dalam berpindah dari dokumen satu ke dokumen yang lainnya ya ya yang ini ya ini adalah dokumen tab ya atau tab tadi untuk mempermudah kita untuk berpindah ke dokumen satu ataupun ke dokumen lah baiknya ya semisal disini ada welcome screen ya kemudian ada interface atau kita semisal membuat lagi satu semisalkan yaitu antitel 1 ya semisal kita dari antitel 1 membuat objek yang pengen menambahkan semisal di pengen menambahkan dan pengen menambahkan objek baru yaitu semisal disini elips ya ke antitel 1 copy kemudian paste di untitel 1 ya dokumen tab ya supaya mempermudahkan kita ke berpindah dari dokumen satu ke dokumen yang lainnya ya fungsi dari dokumen tab yang ketiga yaitu ada titel bar ya berisikan nama program koreal draw nama file dan direktori benyim yang mana yang ini ya koreal draw x7 ya ada nama program kemudian ada nama dokumen ya interface kemudian yang keempat yaitu ada menu bar ya ya menu bar berisi tombol-tombol teks yang memiliki banyak sekali fungsi yang berbeda sesuai dengan namanya masing-masing ya tadi ya tombol-tombol teks yang memiliki banyak sekali fungsi yang berbeda beda yang mana menu bar yaitu menu bar ya ini ya ini adalah menu bar mulai dari file ya edit view layout objek efek bitmap text table tool window dan help ya tadi ya sekumpulan tombol-tombol atau tombol-tombol teks ya di sini ada new kemudian ada window delete layout ada insert pay dan lain-lain sampai pin setup kemudian di text ya di sini ada drop cap ya ada alignment ya sampai yang terakhir di sini ada help ya produk help welcome screen video tutorial dan lain-lain ya ini adalah menu bar ya ya yang berikutnya yang kelima adalah toolbar standar ya toolbar standar toolbar standar merupakan sekumpulan tombol shortcut yang memiliki fungsi untuk menjalankan perintah dengan cepat ya itu adalah tool-tool standar ya yang ada di aplikasi Corel draw ya ini ya toolbar standar ya yang ini toolbar standar mulai dari new ya tadi ya shortcut ya kemudian ada open shape ada printer dan lain-lain ya berikut sampai di sini ada aplikasi launcher ya ini adalah foto toolbar stand standar berikutnya yang kenapa itu adalah property bar ya property bar berisikan sekumpulan tombol yang isinya untuk menyesuaikan dengan tool yang sedang kita pilih ya dalam tool box ya ini ya ini adalah property bar ya tadi menyesuaikan dengan tool yang kita pergunakan nah semisalkan di sini jump ya ini berubah-rubah ya property bar nya kemudian text ya yang ketujuh ada drawing window ya sehingga kita mau ganti huruf ukuran ya dan lain-lain ya sesuai dengan tool yang kita pilih ya untuk property bar ya ini adalah property bar ya ini adalah property bar ya nah ya ini adalah property bar ya drawing window drawing window area di luar drawing page ya area di luar dari drawing page yang berfungsi untuk mempermudah dalam membuat gambar dalam jumlah tertentu ya atau dalam ukuran besar karena dapat kita scroll untuk melihat keseluruhan area lembar kerja kita ya ini adalah drawing window ya boleh di luar ya di drawing page ya semisal kita banyak atau besar-besar ya silahkan ya kita bisa mempergunakan atau kita bisa mengolah gambar di luar area drawing page ya sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya yang berikutnya ada docker docker ya docker yang mana docker yaitu ini docker ya jendela yang menampilkan informasi pengaturan seputar alat tool yang sedang kita gunakan ya yang di dalamnya berisi berbagai tombol perintah untuk mengatur memberi efek kepada sebuah objek maupun text ya yang ini ya docker hampir sama atau ya mirip dengan fungsinya dengan property bar ya di mana semisalkan tadi ada informasi ya disini in ya informasi misalkan kemudian ada freehand disini berubah ya ataupun sebenarnya ada pengaturan ya tadi hampir sama dengan text ya semisalkan kita atur disini ya ada objek properties semisalkan kita rubah disini mau seperti apa semisalkan ya mengganti warnanya semisalkan ya kemudian diperbesar ya hampir mirip dengan property bar ya ini adalah do docker ya oke kemudian berikutnya adalah ruler atau ngkaris ya dalam bahasa Indonesia ya ruler merupakan alat ukur berupa penggaris di bagian atas dari drawing page ya dan di bagian kanan drawing page ya kanan anda ya 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 ruler digunakan sebagai acuan yang mampu menunjukkan ukuran suatu objek atau dokumen serta tata letak suatu desain ya ruler ya ini ya semisalkan ya kita mau sampai 100 disini ini tinggal lihat saja disini ada sampai 100 ya semisalkan untuk panjangnya kemudian untuk lebarnya semisalkan ya sampai 200 semisalkan ya dari titik 0 semisalkan 10 sampai 100 ya 100 ya pulang kemudian ada dokumen plate ya ada dokumen plate ya dokumen plate ya dokumen plate area yang menampilkan warna yang digunakan dalam dokumen yang sedang aktif aktif ya area yang menampilkan warna yang kita gunakan dalam dokumen yang sedang aktif ya yaitu yang ini kebetulan tadi kuning yang semisalkan disini ditambahkan lagi merah ya tambah lagi ya kemudian semisalkan ganti lagi semisalkan tambah lagi ya dokumen plate ya area yang menampilkan warna yang kita gunakan dalam dokumen yang sedang aktif ya untuk dokumen plate ya yang ini ya dokumen plate oke kemudian ada dokumen navigator ya dokumen navigator panel yang digunakan untuk berpindah jendela kerja ya dan dapat mengkontrol perpindahan halaman serta menambah halaman dalam satu file corel draft ya semisalkan ya kalau tadi tab ya dari contohnya ya tadi ya tadi ya satu halaman page 1 disini semisal kita mau tambah page 2 gitu ya halaman berikutnya kemudian ditambah lagi 3 gitu ya dan seterusnya ya nah disini beda-beda ya kalau dilihat dari docker ya kalau yang pink disini itu untuk master page kemudian semisal disini untuk yang kuning disini itu untuk di page kedua ya ya pindah ke page 1 ataupun page 2 dan 3 dan seterusnya ya atau berpindah halaman ya atau menambahkan hal halaman ya disini dokumen navigator ya oke berikutnya ada drawing page ya tadi drawing page ya ini drawing page ya ya yang di luar ini adalah drawing window ya bedanya dengan drawing page yaitu drawing page adalah sebuah area kerja utama ya sebuah area kerja utama di dalam Corel Draw di mana Anda dapat mendesain suatu objek di dalamnya dan merupakan area cetak atau sesuatu di desain ya jadi bedanya dengan drawing page yaitu area cetak ya jadi kalau semangat kita ada objek di luar drawing page ya disini tidak akan tercetak ya atau semangat kita akan export ya atau semangat kita akan print ya kita buktikan print disini ini kita langsung saja lihat di preview nya ya ya yang ada hanya di bagian drawing page saja yaitu yang kotak disini yang berwarna kuning sedangkan apa persegi yang lainnya itu tadi berwarna umum tidak ada ya karena itu berada di luar area drawing page ya gitu ya gitu ya perbedaan antara drawing window dan drawing page ya bedanya memang kita untuk drawing window kita bisa apa mengolah gambar atau objek ya atau mengedit cara luasa ya dengan banyak gitu ya tapi kalau untuk drawing page yaitu area cetak ya oke yang berikutnya adalah status bar terletak di bagian bawah area program sebelah kanan ya status bar berisi informasi mengenai objek teks seperti ukuran bentuk warna ya outline format gambar jenis huruf beserta ukurannya ya Anda bisa melakukan perubahan terkait bentuk warna outline dan format gambar menggunakan status bar ini ya ini ya ini adalah status bar ya oke misalkan disini persegi ya persegi yang ini yang berwarna ungu ya ini kelihatan ya untuk xy nya ya bagian ini xy kemudian rectangle ya oke berubah rectangle ya berikut juga dengan warnanya kita lihat ini berubah ya berikut juga dengan outline disini ya yaitu outline nya adalah kita berikut juga dengan kode nya disini ya ya kalau kalian masih ingat ya disini 0000 ya ada hubungannya dengan sistem bilangan ya pada materi yang lain ya ini adalah status bar kemudian ada navigator ya navigator yang mana navigator yaitu yang ini navigator ya ini adalah navigator ya navigator tombol yang berfungsi untuk mengkontrol tampilan jendela kerja seperti menggeser ke kanan ke kiri ke atas ataupun ke bawah ya semisal ini oke kita perbesar dulu ya seperti ini ya ke kiri ke kanan ke atas ataupun ke bawah semisalkan ada banyak ya pada drawing window ya banyak objek semisalkan ya semisalkan ya navigator dari kiri ke kanan ke atas ataupun ke bawah ya navigator kemudian yang terakhir yaitu ada color plate ya color plate oke color plate bagian dari color draw yang berisi koleksi warna ya di dalam sebuah bar dan secara default atau bawaan terletak di sebelah kanan dokumen program yaitu ini ya koleksi war warna ini adalah color plate ya atau koleksi koleksi warna mulai dari kuning kemudian yang magenta di sini ya dan lain lain ya strong blue ya oke itu tadi interface pada corel draw ya mulai dari toolbar dan sampai yang terakhir yaitu ada navigator ataupun color plate ya sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya interface corel draw X7 ya oke terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir nantikan video selanjutnya yang itu akan bahas satu persatu fitur dari toolbox ya toolbox corel draw X7 disertai dengan contoh kasusnya ya semoga bermanfaat yang terakhir menguap jika ada salah-salah kata ya dan jika ada kegeliruan karena saya membuat video ini sifatnya hanya sharing saja namun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati